Saya akan mendapatkan Yulu Xinyan, untuk membuatmu 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 membuatmu. Cerita masih berkancut dengan kelompok Xiaoyan yang pada saat ini berbincang-bincang dengan Feng Lingzi. Xiaoyan bertanya bagaimana caranya Feng Lingzi bisa mengendalikan doki dengan begitu halus? Menanggapi hal itu, Feng Lingzi pun berkata sebenarnya itu dapat dikatakan sulit atau tidak sulit. Semua ini benar-benar terserah kepada mereka bagaimana cara mereka memahaminya. Sebelum itu ia ingin bertanya kepada mereka bagaimana cara mereka biasanya menghasilkan doki. Apakah mereka biasanya melakukan yang terbaik dan tidak peduli berapa banyak doki yang mereka keluarkan ketika bertempur? Semua orang pun seketika mengangguk mendengar perkataan dari Feng Lingzi ini. Melihat hal ini, Feng Lingzi akhirnya segera berbicara dengan ekspresi yang lebih serius. Ia sedikit bercerita mengenai pengalamannya dalam mengendalikan doki. Ia berkata pada awalnya ia juga tidak menyadari hal tersebut tetapi dengan seiring berjalannya waktu, ia tiba-tiba merasa bahwa kendalinya atas doki benar-benar menjadi lebih halus. Setelah menyadari semua ini, ia pun segera melakukannya dengan sengaja. Barulah kemudian ia mendapatkan apa yang mereka lihat sebelumnya. Mereka harus mulai belajar dengan pengendalian doki baik itu sedikit maupun banyak. Mendengar perkataan tersebut, Xiaoyan pun pada saat ini merenung sejenak. Akhirnya Xiaoyan berangsur-angsur menjadi cerah sebelum akhirnya lanjut bertanya. Xiaoyan bertanya apakah maksudnya ketika mereka biasanya menggunakan keterampilan bertarung, mereka harus melakukan pemikiran terlebih dahulu. Apakah itu berarti mereka harus terlebih dahulu mengenali keterampilan bertarung yang akan mereka keluarkan? Dengan kata lain, mereka harus mengetahui konsumsi dari keterampilan bertarung ini sebanyak apa. Setelah mempelajari hal ini, barulah mereka dapat mengeluarkan energi doki yang tidak terlalu banyak ataupun sedikit. Mendengar perkataan Xiaoyan ini, Feng Lingzi pun bertepuk tangan dan memuji Xiaoyan. Ia pun lanjut berkata bahwa mereka semua tahu persis berapa banyak doki yang akan mereka keluarkan di setiap keterampilan bertarung. Masing-masing orang tentu menyadari seberapa kuat keterampilan bertarung yang akan mereka keluarkan. Jika keterampilan bertarungnya semakin kuat, maka mereka membutuhkan banyak doki. Sebaliknya, jika keterampilan bertarung lebih rendah, maka mereka membutuhkan lebih sedikit doki. Bukankah semua ini benar-benar sederhana? Mendengar semua ini, semua orang pun seketika mengangguk dengan penuh pengertian. Sementara itu, King Muor segera berterima kasih karena telah memberi banyak manfaat bagi mereka. Feng Lingzi pun melambaikan tangannya dan berkata bahwa Yang Mulia tidak perlu mengucapkan terima kasih kepada dirinya. Tubuh yang sekarat ini masih bisa membantu Yang Mulia dan menentukan iblis. Sungguh hal ini adalah sebuah kehormatan dan kenyamanan bagi dirinya. Menanggapi hal itu, King Muor pun tersenyum sebelum akhirnya melihat ke arah Kiyu-Kiyu di pangkuan Feng Lingzi. Pada akhirnya, King Muor pun segera berkata karena Kiyu-Kiyu adalah monster sebelum bencana kuno. Mengapa pada saat ini ia masih bisa hidup? Selain itu, apakah kekuatannya hanya ada pada tahap bintang dua dodi? Selain itu, pemikiran dari Kiyu-Kiyu ini seperti monster yang baru saja lahir. Mendengar hal itu, Feng Lingzi pun pada akhirnya tidak bisa menahan nafas dan mulai menjelaskan. Feng Lingzi berkata seperti apa yang ia harapkan pada saat itu. Di balik malapetaka kuno ini ada sebuah rahasia yang tidak diketahui. Semua orang pun sedikit terkejut mendengar ada sebuah rahasia di balik malapetaka kuno. Melihat semua orang yang menunggu penjelasan selanjutnya, Feng Lingzi pun terdiam lama dengan mata yang rumit. Feng Lingzi pun tersenyum kecut dan berkata ketika ia mendapatkan kabar bahwa hampir semua dodi bintang sembilan telah terbunuh. Ia berpikir bahwa semua itu benar-benar tidak dapat dipercaya pada saat itu. Tetapi pada saat ini ia benar-benar mengerti pada tragedi saat itu ada tangan yang begitu besar yang ikut campur. Bagaimanapun tidak akan mungkin bagi kekuatan super biasa melakukannya. Semua orang pun seketika kembali terkejut untuk sementara waktu. Mereka bertanya-tanya siapakah yang bisa membunuh semua dodi bintang sembilan. Kelompok Xiaoyan pun pada akhirnya segera bertanya apakah itu. Feng Lingzi pun menggelengkan kelapanya dengan ringan seolah-olah ia pada saat ini merasa khawatir. Ia pun mengelah nafas dan berkata bahwa ia juga tidak mengetahuinya dengan pasti. Namun yang ia ketahui sekarang sungguh sangat merepotkan bagi dirinya untuk memberitahu mereka tentang keterlibatan hebat tersebut. Mungkin pada saat ini hal yang baik bagi mereka untuk tidak mengetahui apa-apa. Feng Lingzi pada saat ini seolah-olah tidak ingin mengatakan terlalu banyak tentang permasalahan ini. Ia pada akhirnya segera menundukkan kelapanya dan menyentuh Kiyu-Kiyu. Setelah itu ia mengangkat kelapanya dan tersenyum kepada semua orang. Feng Lingzi lanjut berkata bahwa mereka semua menyebutnya dengan sebutan Kiyu-Kiyu. Itu bukanlah nama yang sangat bagus tetapi biarlah itu disebut Kiyu-Kiyu. Kiyu-Kiyu telah memilih untuk mengikuti Xiaoyan dan Yang Mulia dan ia benar-benar sangat senang. Ketika ia bertemu dengan Kiyu-Kiyu pada saat itu ia benar-benar masih anak kecil. Saat itu ia baru saja menembus ke bintang lima Dodi. Meskipun pada saat itu Kiyu-Kiyu kecil namun ia lebih kuat jika dibandingkan dengan Feng Lingzi. Pada saat itu Kiyu-Kiyu memiliki kekuatan di tahap menengah bintang kelima. Sejak saat itu mereka memutuskan untuk bergantung satu sama lain seumur hidup. Setelah melewati kesulitan hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya selama bertahun-tahun. Hubungan di antara mereka menjadi semakin kuat hingga akhirnya ia mencapai ke tahap tengah bintang sembilan. Bersamaan dengan itu Kiyu-Kiyu juga telah tumbuh menjadi dewasa. Pada saat itu Kiyu-Kiyu juga memiliki kekuatan di puncak bintang ke delapan Dodi. Semua orang pada saat ini benar-benar tidak bisa menahan keterkejutan setelah mendengar penjelasan ini. Mereka benar-benar tidak menyangka bahwa Kiyu-Kiyu benar-benar sangat kuat pada saat itu. Melihat semua orang terkejut Feng Lingzi pun tersenyum tipis dan melanjutkan. Feng Lingzi berkata bahwa ia berpikir ia bisa bersama dengan Kiyu-Kiyu selamanya. Tetapi ia tidak menyangka akan ada bencana yang akan terjadi. Dalam malapetaka tersebut bahkan seorang Dodi Bintang Sembilan pun tidak bisa terhindar. Terlebih lagi dengan Kiyu-Kiyu yang hanya berada di puncak bintang ke delapan. Setelah pertempuran yang pertama Feng Lingzi benar-benar terluka parah hingga hampir mati. Bersamaan dengan itu Kiyu-Kiyu juga pada saat itu benar-benar terluka parah. Ia mencoba yang terbaik untuk melarikan diri dan tiba di sini. Ia menyadari pada saat itu hanya tinggal menghitung waktu hingga akhirnya kematian menjemputnya. Namun sangat beruntung Kiyu-Kiyu memiliki latar belakang yang luar binasa. Oleh karena itu ada harapan bagi Kiyu-Kiyu untuk terlahir kembali. Yang perlu mereka ketahui pada saat ini adalah bahwa Kiyu-Kiyu bukanlah monster binasa tetapi binatang surgawi. Semua orang belum pernah mendengar binatang surgawi tetapi mereka semua terkejut hanya dengan mendengar namanya. Feng Lingzi pun lanjut menjelaskan bahwa binatang surgawi adalah binatang yang disukai surga. Klan ini bukan milik benua Dodi tetapi berasal dari langit berbintang misterius di luar wilayah dan darah mereka sangat mulia. Menurut coba pengetahuan dari Feng Lingzi mereka bisa masuk ke benua Dodi secara tidak sengaja. Namun mereka menghilang secara misterius setelah hanya tinggal untuk waktu yang singkat. Tampaknya pada saat itu mereka hanya menyisakan Kiyu-Kiyu di benua Dodi. Ia mempelajari hal ini dari ingatannya setelah ia bertemu dengan Kiyu-Kiyu. Namun pada saat itu Kiyu-Kiyu masih sangat muda. Selain itu untuk beberapa alasan fragment ingatannya tentang rasnya seperti ditutup-tutupi. Oleh karena itu ia tidak bisa tahu banyak tentang ras misterius ini. Mendengar hal itu semua orang pun mengangguk sementara Xiaoyan pada saat ini segera bertanya dengan mendesak. Xiaoyan pun segera bertanya karena asal usul Kiyu-Kiyu sangat luar binasa apakah ada kekuatan khusus yang ia miliki. Feng Lingzi pun akhirnya lanjut menjelaskan bahwa mereka telah menggunakan Kiyu-Kiyu sepanjang jalan. Tentunya mereka tahu bahwa ia bisa merasakan bahan obat langka di sekitar. Tetapi itu hanyalah salah satu dari kemampuan yang ia miliki. Kemampuan kedua Kiyu-Kiyu adalah selama ia tumbuh dewasa maka itu akan mencapai puncak bintang 8 Dodi. Tentu saja semua orang menyadari hanya ada sedikit orang di benua Dodi yang dapat mencapai bintang 8 Dodi melalui kerja keras. Namun untuk Kiyu-Kiyu ia hanya perlu makan, minum, bermain, dan tumbuh dewasa. Bukankah mereka berpikir bahwa garis keturunan ini benar-benar terlalu menakutkan? Semua orang pada saat ini benar-benar terkejut mendengar hal tersebut. Kiyu-Kiyu tidak perlu berlatih dan hanya membutuhkan makan, minum, dan bermain. Hanya dengan seperti itu saja Kiyu-Kiyu ketika dewasa akan tumbuh menjadi bintang 8 Dodi. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini menyadari bahwa Kiyu-Kiyu bisa tumbuh dengan mengkonsumsi pil. Pada saat ini Xiaoyan memiliki ketertarikan di pikirannya. Xiaoyan berniat ketika kembali ke Xiaomansion Xiaoyan akan memurnikan banyak pil tingkat tinggi. Xiaoyan akan memberikan banyak pil kepada Kiyu-Kiyu hingga ia dengan cepat tumbuh dewasa. Jika saatnya tiba maka Xiaomansion pada saat itu akan memiliki puncak bintang 8 Dodi. Namun Xiaoyan segera menekan kegembiraannya karena Xiaoyan tiba-tiba menyadari sesuatu. Xiaoyan menyadari semakin mulia monsternya maka akan semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk tumbuh. Xiaoyan pada saat ini hanya bisa merasakan penyesalan di hatinya. Akhirnya Xiaoyan pun kembali bertanya kepada Feng Lingzi dengan penuh harap apakah ada lagi kemampuan yang dimiliki Kiyu-Kiyu. Mendengar hal tersebut Feng Lingzi pun mengangguk dan lanjut menjelaskan. Ia berkata bahwa Kiyu-Kiyu memiliki garis keturunan yang sangat unik. Ketika mereka berada di ambang kematian jika mereka diresapi dengan energi doki yang cukup. Kekuatan khusus dalam garis keturunan akan memiliki kesempatan tertentu untuk diaktifkan. Hal itu dapat memberi mereka kesempatan untuk bisa dilahirkan kembali. Begitu kekuatan khusus dalam darah mereka diaktifkan, mereka akan segera mati dan kekuatan khusus ini akan menyerap esensi darah mereka dan beberapa fragment memori penting. Setelah itu mereka akan membentuk telur di tubuh mereka dan telur ini adalah telur yang mereka andalkan untuk kelahiran kembali. Mereka akan tumbuh dengan sendirinya bersama dengan nutrisi yang sebelumnya dialirkan dari doki. Hal itulah yang sebelumnya ia lakukan kepada Kiyu-Kiyu hingga akhirnya ia bisa terlahir kembali. Setelah berbicara tentang kemampuan khusus Kiyu-Kiyu, Feng Lingzi pun mengelah nafas lega. Pada saat ini seolah-olah ketegangannya menyelamatkan Kiyu-Kiyu masih jelas terlintas dalam ingatannya. Sementara itu Kiyu-Kiyu juga pada saat ini terisak-isak mendengar penjelasan dari Feng Lingzi. Sementara itu Feng Lingzi pada saat ini segera menenangkan hatinya dan lanjut menjelaskan. Ia berkata bahwa pada saat itu ia juga mulai menyempurnakan ramuan. Ramuan mujarab jenis ini adalah ramuan mujarab tingkat 7 yang relatif langka. Ramuan ini berfungsi untuk menyimpan doki di obat mujarab yang dapat dipertahankan untuk waktu yang lama. Ramuan ini tidak bisa diminum langsung dan perlu diserap perlahan. Ia menyadari bahwa ramuan ini paling cocok untuk Kiyu-Kiyu yang perlu menyerap banyak energi doki setiap saat. Oleh karena itu ia melakukan yang terbaik untuk memperbaiki ratusan pil penyimpanan doki. Setelah itu ia pun segera memasukkan pil-pil ini ke dalam tubuh Kiyu-Kiyu. Setelah mempersiapkan semua ini ia benar-benar sudah berada di ujung hidupnya. Ia tidak ingin Kiyu-Kiyu tetap berada di ruang ini setelah dilahirkan kembali dan merasa terluka. Oleh karena itu ia mengirinkannya ke dunia luar dan meletakkannya dalam formasi gunung salju 5 cincin. Ada beberapa unikorn salju kecil yang telah ia adopsi pada saat itu. Ia berharap setelah terlahir kembali ia akan dapat memiliki teman bermain dan memulai hidup yang baru. Ia benar-benar pada saat ini tidak berharap untuk bisa melihat Kiyu-Kiyu lagi. Feng Lingzi pun membelai Kiyu-Kiyu di dalam pelukannya. Ia lanjut berkata bahwa ia pada saat ini benar-benar sangat senang dan lega. Ia telah mengetahui bahwa Kiyu-Kiyu masih hidup sebelum kesadaran jiwanya benar-benar menghilang. Setelah kesadaran jiwa ini menghilang ia pada saat ini benar-benar tidak akan bisa melihatnya lagi. Oleh karena itu ia harus berterima kasih kepada mereka yang telah membawa Kiyu-Kiyu ke sini. Ia juga meminta mereka untuk menjaga dengan baik Kiyu-Kiyu di masa depan. Melihat hal ini semua orang pada saat ini benar-benar tertegun dan merasakan kesedihan. Xiaoyan pada saat ini dengan sungguh-sungguh segera berkata agar Tuan Feng Lingzi harap yakin mereka akan selalu merawat Kiyu-Kiyu dengan baik sehingga dapat tumbuh. Feng Lingzi pun memandang ke arah Xiaoyan dan mengangguk sebelum akhirnya ia segera melambaikan tangannya ke udara. Bersamaan dengan itu sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya meledak entah dari mana di udara. Sinar cahaya ini membentuk lembaran batu Kiyu putih di depan semua orang. Feng Lingzi pun lanjut berkata bahwa kedua slip Kiyu ini adalah dua keterampilan bertarung yang paling ia banggakan. Ini adalah hadiah bagi mereka karena mereka benar-benar berniat merawat Kiyu-Kiyu. Melihat semua orang pada saat ini seperti akan menolak Feng Lingzi pun terlihat marah. Ia segera melambaikan tangannya dan berkata agar mereka semua jangan menolak. Tidak peduli betapa berharganya barang itu namun itu tidak akan ada artinya lagi bagi Feng Lingzi. Tetapi benda ini masih akan dapat meningkatkan kekuatan mereka dan juga dapat berkontribusi lebih banyak untuk pertumbuhan Kiyu-Kiyu. Feng Lingzi pun lanjut menunjuk ke slip Batu Kiyu di sebelah kiri dan mulai lanjut menjelaskan. Ia berkata bahwa ini adalah salah satunya dan ini adalah teknik gerakan yang disebut langkah Feng Shen. Keterampilan ini merupakan tingkat penengah dari tingkat D. Itu adalah teknik gerakan yang ia gunakan ketika ia bertarung dengan mereka sebelumnya. Mata semua orang pada saat ini menjadi cerah setelah mendengar bahwa ini adalah keterampilan pertempuran fisik tingkat menengah tingkat D. Semua orang menyadari dari pertempuran sebelumnya. Mereka benar-benar kewalahan menghadapi gerakan yang ditampilkan oleh Feng Lingzi. Hampir tidak mungkin bagi semua orang untuk lulus ujian Feng Lingzi tanpa pengekangan dari domain es salju milik ziying. Sementara itu di sisi lain Feng Lingzi sedikit tersenyum sebelum akhirnya menunjuk ke Batu Giyok lainnya. Ia segera menjelaskan bahwa ini adalah keterampilan bertarung. Ini adalah ilmu pedang Feng Shen yang membuat Feng Lingzi terkenal di benua Dodi. Mendengar hal ini Feng Feng tiba-tiba menjadi bersemangat. Matanya tertuju pada selip Batu Giyok dan jantungnya benar-benar berdebar-debar. Ia pun segera bertanya apakah ini benar-benar ilmu pedang. Tatapan kerumunan juga pada saat ini segera menoleh ke arah Feng Feng yang benar-benar terkejut. Mereka segera menyadari bahwa semua ini benar-benar berkah untuk Feng Feng. Tatapan Feng Lingzi juga mengikuti tatapan kerumunan hingga akhirnya terjatuh pada Feng Feng. Feng Lingzi pun segera menjelaskan ilmu pedang yang terkenal secara alami tidak akan buruk. Keterampilan ini adalah keterampilan bertarung semu tingkat tinggi. Teknik pedang ini sangat misterius dan orang dengan pemahaman yang berbeda akan mempraktikan gerakan pedang yang berbeda pula. Feng Feng pun menatap ke arah keterampilan bertarung ini dan mulutnya benar-benar terenganga. Ia benar-benar tidak menyangka bahwa keterampilan bertarung ini adalah keterampilan bertarung tingkat semu beringkat atas. Semua orang juga benar-benar terkejut dengan penuh kegembiraan dan bahagia atas Feng Feng. Tetapi tak lama kebahagiaan itu segera memudar setelah mereka melihat Kiyu-Kiyu yang terlihat sangat sedih. Pada saat ini Kiyu-Kiyu benar-benar memeluk Feng Lingzi dengan erat seolah-olah tidak ingin berpisah. Sementara itu Feng Lingzi pada saat ini menutup matanya untuk waktu yang lama. Setelah itu ekspresinya menjadi semakin tegas dan ia segera berkata kepada King Mu'er dan Xiaoyan. Ia berkata bahwa pada saat ini kesadaran spiritualnya akan memudar. Ruang di sini bisa bertahan sebentar dan mereka bisa beristri jahat terlebih dahulu. Pada saatnya tiba ketika ruang runtuh mereka akan segera diteleportasi ke gunung lima cincin. Xiaoyan dan King Mu'er sedikit tersedak dan terkejut mendengar perkataan tersebut. Sementara itu Feng Lingzi pada saat ini menoleh ke arah Kiyu-Kiyu dan berkata bahwa ia juga akan memanggilnya Kiyu-Kiyu. Dengan penuh perasaan sedih ia lanjut menyampaikan perpisahan kepada Kiyu-Kiyu. Mereka akan kembali berjumpa di kehidupan selanjutnya. Setelah itu ia menoleh ke arah kelompok Xiaoyan dan mengucapkan terima kasih. Bersamaan dengan itu sosok Feng Lingzi pun menjadi semakin ilusi. Ia secara bertahap benar-benar berubah menjadi kehampaan dalam perpisahan diam-diam dari kerumunan. Sementara itu Kiyu-Kiyu berbaring menangis di tempat Feng Lingzi menghilang. King Mu'er juga pada saat ini segera memeluk Kiyu-Kiyu yang dipenuhi dengan kesedihan. Suasana kerumunan pada saat ini agak berat dan mereka terdiam sesaat. Akhirnya setelah Kiyu-Kiyu tenang mereka pun mengalihkan pandangan mereka ke dua batu giyok di udara. Setelah itu kelompok Xiaoyan segera menatap ke arah Feng Feng. Menyadari hal ini Feng Feng pun menggelengkan kelapanya dengan ringan dan mulai berbicara. Feng Feng berkata bahwa ia benar-benar membutuhkan skill pedang. Tetapi ia tidak banyak menggunakan skill pertarungan tubuh. Ia memiliki tingkat kecocokan yang tinggi dengan angin dan mampu berbaur dengan angin. Dengan begitu berarti Feng Feng memiliki keterampilan tempur fisik berbaur dengan angin. Oleh karena itu teknik langkah Feng Shen ini akan sia-sia bagi Feng Feng. Setelah mendengar penjelasan Feng Feng ini Xiaoyan pun pada akhirnya segera menoleh ke arah semua orang. Xiaoyan lanjut bertanya siapakah menurut mereka yang paling cocok untuk keterampilan pertempuran fisik ini. Semua orang pun saling memandang hingga akhirnya mereka saling berdiskusi satu sama lain. Pada akhirnya segera diputuskan bahwa keterampilan bertarung langkah Feng Shen ini akan diberikan kepada King Mu'er. Kebetulan King Mu'er mengambil rute kecepatan dan keanehan dan keterampilan tempur fisik ini sangat cocok untuk King Mu'er. Setelah merasa semuanya telah terpecahkan Xiaoyan pun segera melambaikan tangannya. Dua batu giyok ini pun segera dikirim terbang ke arah King Mu'er dan Feng Feng. Setelah itu semua orang pada saat ini memandang ke arah Kiyu-Kiyu yang masih terlihat sedih. Namun semua orang tidak tahu bagaimana cara untuk menghibur Kiyu-Kiyu. Akhirnya Xiaoyan pun segera berkata bahwa ruangan ini tidak akan bertahan lama. Semua orang harus beristri jahat dan bersiap untuk keluar. Kelompok Xiaoyan pada saat ini akhirnya duduk bersilah satu demi satu dan dunia disini kembali hening. Sementara itu di luar gua tepatnya di gunung Kilin di jalan lingkar kelima. Terdengar suara menembus langit di atas gunung yang tertutup salju yang seharusnya sunyi. Setelah beberapa pasang surut terlihat 16 sosok sudah berdiri di udara di atas gunung salju. Semua orang mengenakan jubah putih dengan sulaman kuali kecil yang terbakar di dada mereka. Tentu saja orang-orang ini berasal dari Pil Peles. Seorang Dodi yang merupakan pemimpin yang bernama Lan Yang segera memerintahkan kepada semua orang. Ia berkata seharusnya mereka di daerah pegunungan ini dan mereka harus segera mencari dengan hati-hati. Akhirnya semua orang pun mengangguk dan ia segera memimpin yang lainnya untuk segera melesat pergi. Tak lama setelah itu mereka pun berhenti setelah menyadari ada jejak pertempuran. Mereka pun melihat sekeliling sebelum akhirnya menemukan keberadaan gua yang berada di bawah. Lan Yang pun memerintahkan dua anak buahnya untuk memeriksa gua tersebut. Keduanya pun segera masuk dan tak lama mereka segera kembali. Mereka melaporkan bahwa ada tira cahaya tipis di kedalaman gua. Tetapi mereka tidak bisa memasukinya bahkan mereka juga tidak bisa menghancurkannya. Mendengar laporan ini Lan Yang pun mengerutkan kening dan merenung sejenak. Ia pun segera berkata tampaknya itu adalah portal untuk memasuki dimensi lain. Selain itu ia juga pernah mendengar informasi bahwa adanya reruntuhan kuno di sekitar sini. Tampaknya kelompok Xiaoyan telah berhasil memasuki reruntuhan kuno tersebut. Mereka hanya harus menunggu di sini hingga Xiaoyan keluar dan mereka akan mendapatkan keuntungan dua kali lipat. Mendengar hal itu semua orang benar-benar bersemangat. Akhirnya mereka memutuskan menunggu kelompok Xiaoyan tidak jauh dari mulut gua. Sementara itu pada saat yang bersamaan beberapa sosok juga muncul di pinggiran gunung salju. Kekuatan mereka berada di sekitar bintang tiga dan mereka sangat berhati-hati dalam bertindak. Beberapa orang ini adalah personil intelijen di bawah naungan Jing Wuchen. Mereka pada saat ini bertugas untuk mengawasi kegiatan dari Pil Peles. Selain itu mereka juga harus menginformasikan bahwa ada banyak orang dari Pil Peles yang akan menyerang Xiaoyan. Rupanya kelompok mata-mata dari Jing Wuchen menyadari sebelumnya pergerakan dari Xiaoyan telah diketahui oleh seorang anggota dari Pil Peles. Sosok pria yang meminum teh di ketinggian rumah makan sebelumnya ternyata adalah anggota dari Pil Peles. Anggota ini pun segera memberikan informasi yang ia ketahui tentang kepergian Xiaoyan. Pada akhirnya setelah diputuskan mereka mengirim dua orang Dodi bintang tujuh dengan kekuatan spiritual yang kuat. Mereka memimpin empat orang tahap puncak bintang keenam dan sepuluh orang tahap menengah bintang enam Dodi. Pil Peles berpikir dengan barisan seperti itu maka Xiaoyan benar-benar akan mati. Setelah merumuskan semua ini, tetua dari Pil Peles pun telah memberitahu semua ini kepada Huoli. Huoli pun seketika terkejut mengetahui berita ini. Ia pun mencoba yang terbaik untuk bisa menghubungi Zeni sesegera mungkin. Akhirnya ia menuju ke rumah lelang dan menyampaikan semuanya kepada Zeni. Zeni benar-benar sangat cemas sehingga ia segera memerintahkan Jing Wuchen untuk mengirim seseorang ke Gunung Salju. Awalnya mereka ditugaskan untuk memberitahu Xiaoyan terlebih dahulu tentang Pil Peles. Setelah itu, Zeni bergegas ke rumah kaisar iblis dan meminta King Haoran mengirim seseorang untuk menyelamatkannya. Mendengar hal ini, King Haoran benar-benar sangat marah. Tetua keempat yang kebetulan hadir juga pada saat ini benar-benar sangat cemas. Akhirnya ia segera meminta peta kepada Zeni dan memutuskan untuk berangkat pergi. Zeni sedikit lega ketika tetua keempat bintang delapan bergegas ke sana secara pribadi. Namun pada saat ini Zeni khawatir setelah memikirkan siapakah yang akan terlebih dahulu menemui Xiaoyan. Sementara itu kembali ke Xiaoyan yang pada saat ini masih berada di reruntuhan kuno. Tak lama setelah itu, langit dan bumi segera bergetar. Kelompok Xiaoyan menyadari bahwa runtuhnya tempat ini telah tiba. Tak lama suara yang menggelegar segera terdengar di langit. Kelompok Xiaoyan melihat ke atas di mana langit seolah-olah pada saat ini telah dirobek oleh dua tangan yang tak terlihat. Pada akhirnya semburan cahaya segera melapisi semua orang dan sosok Xiaoyan benar-benar menghilang. Kelompok Xiaoyan tampak linglung hingga akhirnya mereka pada saat ini sampai di tempat bersalju. Semua orang segera kembali pulih melihat daerah sekeliling yang mereka kenali. Sementara itu Xiaoyan yang memang sudah terlatih segera melesatkan kekuatan spiritual untuk mendeteksi ruang di sekitar. Tak lama kemudian Xiaoyan menyadari bahwa ada banyak orang di langit di atas kelapa mereka. Selain itu kekuatan mereka menakutkan membuat Xiaoyan pada saat ini secara naluriah menjadi waspada. Menyadari ekspresi Xiaoyan semua orang pun mengikuti tetapan Xiaoyan. Mereka menatap ke arah langit di atas kelapanya dan meskipun mereka tidak bisa melihat dengan jelas. Namun wajah semua orang seketika berubah menjadi serius. Sementara itu King Muor pada saat ini mengikat kiyu-kiu di belakang punggungnya dan bertanya kepada Xiaoyan dengan gugup siapakah mereka. Mendengar hal itu Xiaoyan berkata bahwa ia juga tidak tahu. Kekuatan jiwa mereka juga pada saat ini tidaklah lemah. Saat kekuatan spiritual Xiaoyan mendekati mereka kekuatannya terhempas oleh kekuatan spiritual yang lebih kuat. Sementara itu di sisi lain Xiaozan segera bertanya mungkinkah kebetulan mereka juga datang untuk menemukan nerun Tuhan kuno. Mendengar hal itu Xiaoyan pun berkata bahwa ia juga berharap ini semua kebetulan. Tetapi bukankah terlalu banyak kebetulan yang terjadi pada mereka. Setelah itu Xiaoyan mengerutkan keningnya dan menjadi lebih serius. Xiaoyan segera berkata semuanya akan segera diketahui karena mereka sedang turun. Xiaoyan memandang dengan waspada ke arah kabut yang mulai mengepul di atas langit. Kelompok Xiaoyan pada saat ini benar-benar bersiaga dan menunggu dengan seksama. Akhirnya dengan sangat cepat ke enam belas sosok itu pun membersihkan kabut dan segera mendarat tidak jauh dari kerumunan kelompok Xiaoyan. Mereka memperhatikan kelompok Xiaoyan dengan dingin. Kelompok Xiaoyan juga pada saat ini memperhatikan orang-orang yang baru saja turun. Setelah melihat ikon istana Pilpeles di dada mereka, kelompok Xiaoyan pun seketika melonjak. Tubuh mereka tiba-tiba menjadi tegang dan tatapan mereka benar-benar menjadi semakin waspada. Sementara itu di sisi lain, Lanyang segera bertanya kepada kelompok Xiaoyan. Ia menunjuk ke arah Xiaoyan yang berjubah hitam dan bertanya apakah ini adalah Xiaoyan. 15 orang anggota yang berada di belakang Lanyang juga pada saat ini segera mencibir di wajah mereka. Mereka melontarkan ledekan bahwa Xiaoyan pada saat ini benar-benar akan mati. Sementara itu di sisi lain, Xiaoyan pada saat ini benar-benar tidak berbicara. Xiaoyan menyadari kekuatan kedua pelah pihak tidak ada bandingannya. Xiaoyan khawatir pertempuran berikutnya benar-benar akan sangat sulit. Ada kemungkinan besar seluruh pasukan dari Xiaoyan benar-benar akan musnah. Xiaoyan dan Jiying mungkin dapat melarikan diri dengan keterampilan tubuh mereka yang sangat cepat. Tetapi kelompok Xiaoyan yang lain benar-benar tidak akan bisa diselamatkan. Xiaoyan segera memikirkan tindakan balasan di dalam hatinya dan solusi menghadapi semua ini. Xiaoyan dan Lanyang pada saat ini benar-benar saling memandang dengan berat hati. Sementara itu di sisi lain melihat Xiaoyan yang tidak membuka mulutnya Lanyang pun mengangkat alisnya dan menjibir ke arah Xiaoyan. Ia segera bertanya mengapa pria berjubah hitam tidak berani mengakuinya. Apakah pria berjubah hitam ini benar-benar takut? Apakah pria berjubah hitam berpikir mereka tidak tahu bahwa itu adalah Xiaoyan? Bahkan meskipun ia tidak mengakuinya mereka tetap akan membantai kelompok Xiaoyan. Alasan mengapa Lanyang pada saat ini begitu sinis dan sarkastik dan tidak langsung menyerang kelompok Xiaoyan adalah karena ia tiba-tiba sedikit tidak yakin apakah pemuda berjubah hitam ini adalah Xiaoyan. Ia telah melihat gambaran wajah Xiaoyan sebelum datang ke sini. Oleh karena itu ia mengenali pria berbaju hitam sekilas sebagai Xiaoyan. Tetapi ketika ia merasakan fluktuasi doki dari orang ini, ia benar-benar menjadi sedikit curiga dan bertanya-tanya apakah ini adalah Xiaoyan. Berdasarkan informasi sebelumnya ia telah diberitahu bahwa Xiaoyan telah menerobos ke bintang 5 dodi. Namun mengapa pada saat ini fluktuasi doki pemuda berjubah hitam berada di tahap bintang 6? Terlebih lagi pada saat ini tingkatannya berada di bintang 6 tahap menengah. Ia pun bertanya-tanya di dalam hatinya apakah orang ini adalah orang lain yang terlihat sangat mirip dengan Xiaoyan. Oleh karena itu pada saat ini ia harus memastikan apakah ini adalah sosok Xiaoyan atau bukan. Sementara itu wakil pemimpin dari operasi ini pada saat ini segera berbicara kepada Lan Yang. Ia berkata mengapa pada saat ini mereka tidak langsung membantainya. Meskipun orang tersebut tidak mengakui bahwa dirinya adalah Xiaoyan tetapi mereka pada saat ini memiliki harta yang sangat bagus. Selain itu ada dua wanita cantik di sana dan mereka bisa bersenang-senang. Setelah membunuh semuanya maka mereka akan segera mendapatkan harta karun yang telah mereka dapatkan dari rerun Tuhan kuno. Mendengar perkataan ini Xiaoyan benar-benar tidak bisa tahan lagi. Ia segera maju selangkah dengan wajah pucat menunjuk ke arah kerumunan dari pil peles. Xiaoyan bertanya apa yang pada saat ini mereka bicarakan. Lakukan saja apa yang ingin mereka lakukan kepada kelompok Xiaoyan jika mereka memiliki kemampuan. Atau mungkin pada saat ini mereka hanya tahu caranya menggonggong seperti anjing.